Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas menerbitkan video yang menunjukkan para pejuangnya sedang bersantai sebelum melakukan penyergapan terhadap tentara Israel di Sujaya, Kota Gaza. Video tersebut memperlihatkan cuplikan anggota Brigade Al-Qassam yang sedang berayun di sebuah ayunan dan rekannya duduk di kursi sampingnya. Dalam salah satu cuplikan, seorang pejuang Brigade Al-Qassam muncul dan menargetkan pasukan Israel dengan granat berpeluncur roket dari dalam sebuah rumah di lingkungan Sujaya. Salah satu dari mereka kemudian memasang alat peledak di sebuah jalan berpasir yang akan dilalui oleh tank Israel. Dalam video tersebut, sebuah kendaraan pendudukan yang ditumpangi tentara Israel tampak menginjak alat peledak sebelum meledak. Dalam cuplikan lainnya, terlihat salah satu pejuang bercanda dengan yang lain berdiri dekat jendela. Brigade Al-Qassam melakukan berbagai penyergapan setelah tentara Israel kembali lagi menyerang Sujaya selama kurang lebih dua minggu. Saat Israel masih melancarkan agresinya di Jalur Gaza, jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 37.900 jiwa. Sebelumnya, Israel mulai membombardir Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas meluncurkan operasi banjir Al-Aqsa pada Sabtu 7 Oktober 2023 lalu. Israel memperkirakan kurang lebih ada 120 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023. Sementara itu, lebih dari 8.000 warga Palestina yang masih berada di penjara-penjara Israel menurut laporan pada Desember 2023 lalu. Talk Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.